Beli jajanan, sekian aja pakai motion paint. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Aang, Yoh. Ampun ini. Tapi mereka benar-benar gak ke dalam kan? Tidak, Bu Yoyo. Halo, saya Agus Kunchoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube SCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus Sinetron Dutup Terbalik setiap hari. Hanya di SCTI, jam 23.15. Bapak teh kepikiran. Kepikiran apa, Pak? Kalau Ilun itu mantan suaminya Tina. Tapi, Kang Ilun teh tidak bicara apa-apa waktu ketemu sama Ida? Ya, ketemu sama Kushoi juga dia itu tidak bicara apa-apa. Dia cuma bilang, mau cari rumahnya Tina. Apa, Cetina Teh mau balikan lagi ya sama mantan suaminya? Kalau itu mah Bapak belum tahu. Tapi bukannya kamu sama Tina. Ya, cuma pikiran saja, Pak. Kalau bukan karena itu, buat apa tukang Ilun teh ke sini? Idaan, ini kan baru dugaan Bapak saja. Bisa saja dugaan Bapak saja. Iya, Pak. Idaan, telepon Cetina dulunya. Telepon sedang sibuk. Ilahkan hubungi beberapa saat lagi. Sampai Cetina Teh sibuk terus, Pak. Kalau begitu, Idaan ke rumahnya ajanya, Paknya? Eh, nanti dulu. Kamu jangan tegang seperti itu. Idaan. Kalau memang Cetina Teh mau balikan lagi sama mantan suaminya. Idaan, menurut saja, Pak. Ya Allah. Jangan, Atau Idaan. Kamu tetap maju terus. Iya, Pak. Tapi, tapi Idaan Teh. Idaan, ini Teh baru buka. Bisa saja Bapak salah. Bukan Ratna tadi ke warung kamu. Dari tadi Idaan Teh mikir, Pak. Tunggu, ben, cerah Tateh tidak ke warung Ida. Apa mungkin cerah Tateh sudah ketemu dengan mantan suaminya Cetina? Ya Allah, sekali lagi Bapak bilang ini, Teh masih dugaan Bapak. Insya Allah, tidak apa-apa. Bisa saja Bapak salah. Iya, Pak. Kamu jangan terlalu tegang seperti itu. Tidak mandi dulunya, Pak. Mandi. Ya Allah, kenapa tercetus itu ya? Ya tidak, Tuteh. Saya kan sudah lama tidak ketemu Kang Ilun. Lagian, apa perlunya saya bicara lagi sama Kang Ilun? Ya udah, kamu tenang aja. Mudah-mudahan. Eh, Tina. Udah dulu ya. Cimona kelihatannya mau pergi. Iya, Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cimona, Teteh mau kemana? Saya mau pulang aja, Cek. Ke rumah Kang Dudung? Ke Sukabumi. Ya Allah, Cimona. Kalau saran saya mana ya? Cimona, Teteh mendingan pulangnya ke rumah Kang Dudung. Saya memang ingat Barbara. Tapi kalau saya ingat kelakuannya Kang Dudung, saya sebel, Cek. Saya ngerti. Saya juga pernah kesel sama suami saya. Iya, serius. Saya juga pernah dibohongin sama suami saya. Kang Alo bukan orang kaya. Ya, Kang Alo memang orang kaya. Tapi... Ah, begitulah. Pokoknya, Teteh kasih kesempatan lagi, sekali lagi ke Kang Alo. Supaya dia tidak bohong terus. Kesel sih, saya kesel, Cimona. Tapi ya demi rumah tangga, Teteh ngalah. Cuma, ya nggak diem aja. Pokoknya gini deh. Kalau saran saya nih, Cimona ya, mendingan Cimona terpulangnya ke rumah Kang Dudung aja. Buat apa saya pulang kesana, Cek? Kang Dudung aja tidak jemput saya kesini. Oh, ada Cimona. Memangnya Kang Dudung tahu Cimona ada di sini? Teteh, Teteh. Teteh. Alhamdulillah. Aduh, Kang. Teteh harus nyari kemana lagi, Atuh? Tadi kita tanya ke Ece-Ece, mereka bilangnya nggak tahu. Terus, kita ketemu patatang SE. Katanya ada di pos ronda. Tapi kita pas ke pos ronda, nggak ada siapa-siapa, Kang. Harus kemana lagi, Atuh? Kang Wangsa, ini benar, Kang Ujang ada di sana. Pusing, Seci. Capek juga. Saya juga capek, Kang. Tapi harus ketemu sama Kang Ujang. Sama, Ci. Saya juga harus ketemu sama Kang Ujang. Apalagi saya, Atuh. Udah capek gini. Pokoknya ya, nih, Kang, Ci. Kalau sampai saya ketemu Kang Ujang, saya hajar. Eh, jangan dihajar, Atuh. Kita teteh di kampung orang. Yang ada nanti malah kesalahan. Sebaiknya, Ci, ya. Kalau kita ketemu sama Kang Ujang, kita bawa aja dia ke Gulawilan. Baru kita adili dia di sana. Nah, setuju, Atuh, Kang. Gimana, Ci? Saya pulang aja. Eh, jangan pulang dulu, Atuh, Ci. Besok kesini lagi. Ini udah capek, Kang. Bulat balik. Gak ketemu sama Kang Ujang. Kalau Kang wangsa sama Kang Agung mau cari Kang Ujang, sok mangga. Saya pamit. Jangan lupa. Kasih tau saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, gimana tuh ini, Te? Tapi, kata Oci bener, Kang. Sekarang kita, Te, udah capek. Yang penting kan, kita udah tau kalau Kang Ujang ada di Ciraos. Sekarang gimana kalau kita pulang dulu? Nanti besok kesini lagi. Yaudah tuh, ayo. Ci, tunggu. Ayo, ayo. Bang Idoi, kenapa berhenti? Saya tuh jadi penasaran ini apa? Di rumah Mbak B.A.Y. masih rame aja ya. Lah iya, Bang Idoi. Pan kemarinnya lebih rame lagi, no? Di rumah Mbak B.A.Y. Iya. Mbak B.A.Y. Tuh pokoknya kalau setiap lebaran di rumahnya selalu rame, Bang Idoi. Kang. Soalnya Mbak B.A.Y. Tuh kagak mau kehilangan tradisi itu tuh. Emangnya kehilangan tradisi apa, Mbak? Tradisi yang kita salam-salaman, Bang Idoi. Terus mudik, belum lagi silaturahim, ziarah. Nah, tuh Mbak B.A.Y. Tuh kagak mau kehilangan tradisi itu. Kata Babe, entuh jangan sampai hilang. Karena kita besar melalui tradisi entuh. Itu Bang Idoi. Oh, iya nak. Sama seperti Pak Ustadz. Pak Ustadz juga selalu bilang begitu. Iya. Yaudah jangan sampai hilang ya tradisi entuh. Iya, iya nak. Gimana kalau sekalian pulang, kita tanya sama orang itu? Iya benar. Ayo, Cih. Yaudah, Yukang. Ayo. Mbak Lidai, ini kita mau ngobrol apa yang mau pulang? Oh iya, sampai lupa, Naf. Kang, bentar ya, Kang. Kang, saya tidak jadi nanya. Astagfirullahaladzim, saya terkesima ini. Ternyata masih ada ya, orang yang ramah-tamah seperti itu. Cik! Kang, ah! Iya, iya, maaf. Yaudah, besok kita kesini lagi ya. Yaudah, ayo. Sudah beres ya, ayo kita pulang. Mari. Ampun, macam-macam aja. Maaf, Bang Gule. Bang Gule kenal sama mereka. Kenal dekat tidak, tapi saya tahu itu Ang. Maaf, Bang Gule. Kenapa Pak Ang punya surat-surat tanah kantor ini? Saya... Apa, 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 saya enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rusli, orangnya ke dalam. Sudah pulang, Bu, yoyo. Saya usir, yoyo. Ang, yoyo. Ampun ini. Tapi mereka benar-benar enggak ke dalam, kan? Tidak, Bu, yoyo. Mereka saya hadang waktu mau masuk. Ang malah ngancam. Besok dia akan kesini lagi, bawa orang yang lebih banyak. Kamu tenang aja, yoyo. Saya enggak akan mundur. Iya, iya. Pak Rusli, Pak Gule. Tadi, te, beneran ada orang yang ngukur-ngukur tanah kantor ini? Pak Ang bawa surat-surat tanah kantor ini, cu. Harusli lihat suratnya enggak? Tidak, tuh, cu. Kalau saya lihat juga, saya tidak tahu apakah itu betul atau palsu. Ya, jelas-jelas, palsu tuh, Kang Rusli. Kan surat-surat yang asli jelas ada di Bu Ines. Soalnya kan, cu yoyo itu jualnya ke Bu Ines. Otomatis semua surat-surat yang asli tak ada di Bu Ines. Ya, kan? Yaudah tuh, kalau gitu cuci teman cu yoyo dulu. Iya. Kalau suratnya palsu, berarti suratnya ada dua ini, Rus? Iya, Bang Gule. Saya pernah dengar, di kampung lain, banyak terjadi sengketa tanah. Satu tanah. Ada dua surat, Rus. Malah, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Baras. Rus. Lek. Lek. Orang yang ngukur-ngukur tanah di sini kemana? Kedalam. Kamu serius? Ia, Pak Ustadz. Cas. Hah? Oh, perasaan maaf, Pak Ustadz. Perasaan my wife, sudah berjumpa dengan Cemona di rumahnya Ceratna. Istri saya juga sudah berjumpa dengan Cemona, Pak Ustadz. Jadi, semalam Mona menginap di rumah Rathna? Demikian, Pak Ustadz. Kamu cek ke sana. Siapa, Pak Ustadz? Perasaan maaf, Pak Ustadz. Sebaiknya jangan dicek. Kenapa jangan? Perasaan my wife, teh khawatir. Soalnya Cemona, teh bilang, jangan ada yang tahu kalau dia ada di rumahnya Ceratna. Tapi istri kamu dan istrinya Kasdun ke sana. Perasaan demikian. Pak Ustadz? Hah? Hati? Mona ada di rumahnya Rathna? Cemona? Ya? Coba kamu telpon Maria. Tanyakan sama dia. Benar apa tidak Mona ada di rumahnya Rathna? Iya, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz. Yang kita sampaikan ini benar. Iya, saya tahu. Tapi berita seperti ini harus dikonfirmasi dulu. Hati? Kamu telpon Rathna juga? Tanyakan Mona ada di rumahnya apa tidak? Iya, Pak Ustadz. Udah jangan baper dulu. Saya percaya. Tapi berita seperti ini harus dikonfirmasi. Saya juga terima kasih sama kalian karena sudah mau melaporkan soal ini ke saya. Iya. Sebagai warga kampung Ciraus yang baik dan benar, kita pasti akan menginformasikan setiap berita yang benar, Pak Ustadz. Baus, jangan menginformasikan berita bohong dan segala macam kebusukan yang akan mengacaukan kebenaran. Ingat, ingat menyebarkan berita bohong dan menutup-nutupi kebenaran setingkat di bawah fitnah. Hukum Allah tidak akan pernah lepas dari orang-orang itu.